Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Sport MMA Dan kali ini kita akan kembali membahas kabar-kabar terbaru Dan tentunya terupdate seputar dunia MMA maupun UFC Di video kali ini ada berita yang tidak mengenakan buat kita semuanya Yakni rencana duel Islam Makachev melawan Rafael dos Anjos Akhirnya terantam batal lagi Salon lawan KO duluan Islam Makachev pun menantang monster-monster UFC Hingga Floyd Mayweather Duelnya terancam batal Jagoan kelas ringan UFC Islam Makachev terpantau menantang para petarung lain Termasuk legenda tinju Floyd Mayweather Sepertinya kabar kurang mengenakan menerpa petarung UFC Yang juga menjadi rekan seperguruan Khabib Nurmagomedov Yakni Islam Makachev Bentrokannya melawan mantan Raja UFC Rafael dos Anjos kini terancam batal Sidera yang dialami menjadi penyebab Rafael dos Anjos mundur dari pertarungan yang sudah dijadwalkan manggung di UFC 267 pada bulan Oktober tersebut Dan bukan kali ini saja Pertemuan antara Islam Makachev dengan RDA berakhir batal Sebelumnya UFC juga sudah mencoba menyambung keduanya pada bulan November lalu Berbeda cerita Pada saat itu pihak Islam Makachev yang membatalkan duel lantaran sakit Dengan jadwal bertarung yang tertutup kabut tebal Islam Makachev tak menyerah begitu saja Baru-baru ini jagoan UFC yang disebut dapat mengalahkan Khabib Nurmagomedov itu terpantau menantang jagoan lain di media sosial Dan menariknya, selain nama-nama monster kelas ringan UFC seperti Justin Gagee dan Dustin Poirier Makachev ternyata juga menantang legenda tinju Floyd Mayweather Dan beginilah kata Islam Makachev Justin Gagee, Dustin Poirier, Tony Ferguson, Benil Darius, dan Hooker, Michael Chandler Begitu ditulis oleh Makachev Atau malah Floyd Mayweather Semua tidak masalah Yang penting, 30 Oktober nanti saya tetap berada di Abu Dhabi Begitulah kata Islam Makachev dengan emosien marah Tak heran memang jika Makachev ngotot minta tetap disabung oleh UFC Pasalnya, ia memang tengah dalam tren yang bagus dan sedang butuh-butuhnya kemenangan Apalagi Kabib dalam beberapa kesempatan sudah menargetkan Makachev untuk segera menjadi penerusnya sebagai Raja UFC Sebelumnya Islam Makachev tampil begitu impresif pada bulan Juli yang lalu Bertemu dengan jagoan UFC asal Brazil, Thiago Moises Islam Makachev memenangi duel dengan teknik kunciannya Dan jauh sebelum itu, Makachev juga memetik kemenangan kuncian atas Drudober Yakni pada bulan Oktober tahun lalu Islam Makachev kini bertengger sebagai penantang ranking 5 di kelas ringan UFC Ia paling tidak butuh satu kemenangan lagi untuk bisa memulai berbicara tentang duel perebutan gelar juara di kelas ringan UFC Ya mau bagaimana lagi sepertinya duel antara Islam Makachev melawan RDA Nasibnya akan sama seperti Kabib dengan Tony Ferguson Atau bisa jadi duel ini menjadi duel terkutuk mereka ya Ya kita tidak tahu Lantas, siapakah kira-kira yang akan menjadi calon pengganti lawan Islam Makachev? Silahkan berikan prediksi kalian di kolom komentar Kabar selanjutnya, masih kita bahas tentang Islam Makachev Yang mana legenda UFC Daniel Kormir memberikan pujiannya kepada Dan Hooker Yang mau berduel dengan Islam Makachev dalam waktu singkat Seperti yang kita ketahui bahwa Islam Makachev baru-baru ini kehilangan Calon lawannya di UFC 267 Usai Rafael dos Anjos dipastikan tidak bisa berduel lantaran cedera Pihak UFC dan manajer Islam Makachev Ali Abdelaziz Perlu bekerja keras untuk mencari lawan pengganti bagi petarung Dagestan itu Dengan jarak waktu yang lebih kurang satu bulan Kiranya hanya sedikit petarung yang siap untuk menjadi pengganti RDA Ali Abdelaziz sendiri membeberkan bahwa ada dua petarung yang menjadi pilihannya secara pribadi Dan dua jagoan tersebut yakni Tony Ferguson dan satu lagi dan Hooker Akhirnya pagi ini 1 Oktober 2021 waktu Indonesia UFC mengumumkan petarung yang akan menjadi lawan bagi Islam Makachev Petarung yang rela disabung dadakan tersebut ternyata adalah Dan Hooker Kesediaan petarung Selandia baru untuk melakoni duel dengan pemberitahuan singkat ini Mendapatkan sanjungan dari salah satu rekan Islam Makachev Dan orang tersebut adalah mantan juara dua divisi UFC yakni Daniel Kormir Pria yang juga menjadi sohib kental Khabib Nurmagomedov ini memberikan pujiannya kepada Dan Hooker melalui cuitan di Twitter Dan Hooker adalah petarung hebat Tidak banyak orang yang akan melakukan ini akan sangat menyenangkan tidak sabar untuk menanti duel ini Saya akan membuat saran mengenai duel ini di YouTube saya pagi ini Senang pertarungan ini bisa terjadi kita akan memperbarui gelaran dengan Ian melawan Sanhagen dan Islam melawan Dan Hooker Dan Hooker sendiri baru saja mentas di UFC yang dihelat pada 25 September lalu di UFC 266 Hooker melalui perjalanan terjal dalam mencapai duel itu bahkan sampai berurusan dengan pihak berwajib Namun semua terbayar kalau ia dipastikan menang angka mutlak atas Nasrat Akvaras Ya mudah-mudahan nanti Dan Hooker beneran bisa menjadi pengganti dari Rafael dos Anjos Sehingga Islam Makachev tetap akan tampil di UFC 267 Bagaimana dengan prediksi kalian? Silahkan berikan tanggapan ataupun prediksi kalian di kolom komentar Oke itulah dua kabar kali ini tentang UFC Terima kasih atas perhatian semuanya Salam support MMA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian semuanya Terima kasih atas perhatian semuanya Terima kasih telah menonton!